Tiga pemuda pelaku pengeroyokan, dua anggota kepolisian, yaitu Brigadir Iwayan Partayasa dan Bripka Muhtar Kusuma dari Polres Lombok Barat, masing-masing berinisial SK, JW, dan JY, warga asal desa Jagaraga Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Mereka diamankan di rumahnya masing-masing tanpa ada perlawanan. Kaset reskrim Polres Lombok Barat AKP Priyo Soehartono mengatakan kronologis kejadian saat anggota kepolisian sedang melakukan pengamanan prosesi adat nyongkolan. Karena sudah masuk waktu azan maghrib, korban hendak memberhentikan musik ke Cimol, tidak terima ketiga pelaku langsung melakukan pemukulan hingga mengeluarkan kata kotor. Kronologisnya jadi berawal dari korban, jadi korban ini adalah anggota babin ya, babin Kapsi Mas, yang sedang melaksanakan pengamanan tradisi pernikahan adat lombok yaitu nyongkolan. Di mana nyongkolan ini ada musik dia, kemudian karena waktu sudah mau menjelang maghrib, anggota ini mengingatkan kepada yang punya hajat lah, yang punya acara, untuk segera menyudahi atau menyelesaikan. Salah satu keluarga pelaku, Asmuni, mendatangi polisi untuk meminta maaf atas tindakan keluarganya dan meminta penangguhan penahanan. Kita minta surat penangguhan, saya secara pribadi mewakili keluarga, kemudian sehari setelah itu kami dari desa orang tua bersurat di kantor kepala desa, surat permintaan maaf secara tertulis. Ketiga pelaku terancam pasal tentang pengeroyokan dengan hukuman 6 tahun penjara. Sementara itu kedua korban menderita luka memar sebagian tubuhnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.